Terima kasih. Yang seri satu, kita sudah menjelaskan bahwa baptisan Kortodok itu menyelamatkan. Menyelamatkan artinya menyatukan antara tubuh yang dibaptis dengan tubuh Kristus. Jadi menyatu dengan Kristus. Nah itu ajaran gereja memang seperti itu dari sejak kurba, jadi sejak mula-mula. Dan baptisan ini adalah baptisan yang hanya ada di Kortodok. Makanya baptisan itu adalah menyelamatkan, baptisan Kortodok itu menyelamatkan. Saudara bisa ngecek sendiri, baptisan protestan itu kan sebagai tanda bahwa dia sudah mengaku percaya kepada Tuhan Yesus. Nah kalau baptisan Katolik itu sebagai sumpah setia kepada prajurit Kristus Sakramentum. Sementara kalau Kortodok itu baptisan yang menyatukan tubuh Kristus dengan tubuh yang dibaptis itu. Menyatukan tubuh yang tidak lapuk. Nah ini makna baptisan sehingga kalau orang-orang Kortodok meninggal akan berbeda doanya dengan orang-orang yang bukan Kortodok. Orang Kortodok hanya mendoakan yang bukan Kortodok supaya Tuhan memberikan keselamatan di luar rumah yang diajarkan oleh gereja. Tentu saja yang diajarkan oleh Alkitab. Alkitab, seluruh Alkitab rantaiannya sudah kita jelaskan dalam bab satu yang kemarin. Nah, jadi sebenarnya keselamatan itu ada dua langkah. Yang pertama adalah mengaku percaya. Dalam pengakuan iman kita sudah bisa menjelaskan bahwa aku pada satu ala Bapak mencipta langit dan bumi sampai rumusan 12 pengakuan iman Nisea Konstantinopel itu adalah sebuah pengakuan. Tapi apakah cukup dengan pengakuan? Ya, pengakuan adalah yang pertama seperti kemarin mengaku percaya dulu baru kemudian melekat kepada tubuh Tuhan Yesus. Melekat itu artinya ya digendom atau dibaptis. Nah ini baptisan ini menyatukan antara tubuh orang itu dengan tubuh Kristus. Jadi artinya kalau ala Bapak, ala Bapak atau surga atau keselamatan itu berada di ujung yang sana, kolor yang sana. Sementara dalam menyeberangi, dalam menyeberangi ini kita harus digendom oleh Tuhan Yesus. Padahal kalau kita misalkan sebagai perumpamaan, jadi menyeberangi ke Bapak ala Bapak, itu seperti ketika Tuhan Yesus ini berjalan di titian rambut di belah tujuh, akan menyeberangi keselamatan sana. Nah, ketika Tuhan Yesus ini berjalan sendiri, akan menyeberangi, maka kita akan berdecak agung. Tuhan sangat berkuasa, sangat mihai, berjalan di atas tali yang kecilnya rambut di belah tujuh bisa berjalan. Nah, ini baru percaya, jadi kita harus baru percaya. Nah, sekarang kita akan menyeberang ke sana, menyeberang ke kerajaan Bapak ini, kerajaan keselamatan ini. Dan Tuhan Yesus bertanya, kalau begitu mari ikut saya, saya gendom. Nah, ini artinya menyatukan tubuh, kristus dengan tubuh yang dibaptis. Nah, gendongannya adalah baptisan. Gendongan ini baptisan. Ya, mungkin kita sangat yakin dan percaya dan melihat sendiri ya, bahwa Tuhan Yesus menyeberangi ke sana, ke sini, menyeberangi ke sana, ke sini, menggendong anaknya. Nah, tapi ketika kita mau digendong Tuhan Yesus, mau enggak kita digendong. Nah, inilah baptisan. Kalau kita tidak digendong, tidak mau digendong, dibaptis secara normal, secara normal itu kita belum jadi selamat. Belum nyatuh dengan Kristus. Nah, inilah makna dari baptisan ortodok. Ini adalah baptisan yang menyelamatkan. Baptisan gendongan Tuhan Yesus inilah yang namanya baptisan yang menyelamatkan itu. Jadi, seorang ortodok tidak, atau seorang Kristen, tidak cukup hanya melihat dan percaya saja bahwa Tuhan bisa bolak-balik antara surga dan bumi, antara surga dan bumi, kalau kita tidak mau digendong oleh Tuhan Yesus. Digendong kalau dalam perajaran alam. Nah, gendongan inilah baptisan. Nah, sementara kita percaya, mengaku iman, dan percaya, benar-benar percaya, inilah pengakuan iman. Nah, saudara, kalau bisa Anda lihat di seluruh konteks Alkitab, ya, ini, inilah ajaran dari gereja. Selain ajaran dari gereja, tentu ya, pasti sesuai dengan Alkitab, jadi ayat-ayat Alkitab. Nah, kalau mau melihat berjelasan-berjelasan Alkitab, di Youtubenya Rohodaria sudah banyak, ya, jadi secara terperinci ayat ini, mengatakan ini. Atau di video ortodok itu, kadrun, di video yang pertama, sudah saya ambilkan beberapa bagian dari Nasal Alkitab, yang menjelaskan bahwa pertama itu pengakuan, yang kedua adalah gendongan, intradik atau baptisan, atau menyatu tubuh Kristus dengan tubuh yang ditapis. Ini, secara normal, berkeselamatan kepada Tuhan Yesus secara normal. Nah, inilah bahwa tugas dari murid Kristus untuk menggendong atau meyakinkan bahwa gendongan Tuhan Yesus itu membawa kita ke dalam pangkuan Bapak, dalam pangkuan keselamatan. Demikian, sehingga kita bisa mengatakan, ya, tidak sinis lagi bahwa, oh, ternyata, baptisan ini yang menyebabkan, dalam tanda petik, ortodok jadi kadrun, merasa paling benar sendiri. Nah, inilah, jadi, tentang keselamatan dari baptisan itu. Demikian, semoga bisa sedikit menjelaskan. Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih.